Intro Sahabat DKB, senang tak kembali jumpa dengan Anda dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya, Pendeta Arlianus Lerosa Renung kita pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024 ditulis oleh sahabat saya, Pendeta Hariman Patianakota Pendeta Gereja Krisenpa Sundan yang bertugas di Unifraksi Meranata Bandung Dengan judul Ganderung pada Firman Tidak searkan pada kitab Masmur fasal 119 ayat 9 sampai ayat 16 Dan pada hari ini sahabat kita akan memusatkan perhatian kita pada Masmur 119 ayat yang 16 Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Bapak di sorga Terima kasih atas firmanmu yang berkata yang aku sampaikan kepada kami pada hari ini Biarlah firman ini Menolong kami untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini Pakai seluruh kru YKB Untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan Supaya penyampaian dari firman Tuhan ini Boleh tiba, boleh sampai di ruang-ruang setiap kami dengan baik Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saya akan bacakan ayat yang ke-16 dari Masmur 119 Demikian firman Tuhan Aku menggemari ketetapan-ketetapanmu Firmanmu tidak akan kelupakan Sahabat dunia membutuhkan orang-orang yang berkualitas Bukan hanya dalam hal intelektual Melainkan juga moral spiritual Pintar saja tidak cukup Dunia butuh orang yang bijak Kalau hanya pintar Manusia tentu akan kalah dari mesin pintar Yang dibuat manusia sendiri akan kalah dengan komputer Salah satu tanda orang bijak adalah Dia hidup dengan rasa cukup Merasa cukup itu pertama-tama bukan soal makanan dan minum Kecukupan itu tak terbatas pada urusan-urusan materi Kecukupan itu justru utamanya adalah soal spiritual dan moral Orang yang merasa cukup secara batinia Pasti akan mengekspresikan itu dalam pengalaman sehari-hari Ketika ia berhadapan dengan hal-hal bendawi atau materi Ia tidak tamak Ia tidak rakus Ia tidak menghalalkan segala cara Demi keuntungan atau kekuasaan Mengapa? Sebab ia ganru dengan firman Ia menggemari ketetapan-ketetapan Tuhan Sehingga ia tahu mana yang prinsip Yang harus dipegang dengan teguh Dan mana yang pilihan yang bisa Yang bisa dikesampingkan Berpegang pada firman inilah yang menjadi sumber bahagia Sebab ia memuaskan dan menuntun manusia Di dalam kebenaran Sahabat Jika firman ini dihayati dan dilakukan Maka kita sedang memperkuat kehidupan spiritual dan moral kita Dengannya kita tidak hanya menegaskan bahwa Manusia itu lebih cerdas dan unggul dari buatannya sendiri Mesin pintar atau komputer Tapi sekaligus menempatkan diri kita Sebagai orang penting dan bahagia Mengapa? Sebab dunia memang membutuhkan orang bijak Yang mengganderungi firman Tuhan Dan hidup dengan rasa cukup Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur atas firmanmu yang mengingatkan kami Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang arif Yang bijaksana Yang bisa memilah-milah dan memilih Mana yang prinsip yang harus kami pegang Yang kami tidak boleh tawar-menawar atasnya Dan mana yang pilihan-pilihan yang bisa kami sisikan Bisa kami lepas Berikan kami terus hikmat itu ya Allah Supaya dengan demikian kami dapat Melakukan segala sesuatu itu Sesuai dengan kehendak Tuhan Berpegang pada firman Allah Dan oleh itu kebahagiaan Yang telah engkau sediakan bagi setiap kami Dapat kami raih Dapat kami rasakan Tuhan kami berdoa untuk Para guru Yang mengabdikan dirinya untuk menyiapkan Anak-anak kami Dalam meraih masa depan Dalam mengabdikan hidupnya Bagi Tuhan lewat gereja Di tengah-tengah masyarakat Dalam profesi-profesi mereka kelak Bahkan dalam kehidupan bernegara Berkati para ibu dan bapak guru Beri terus mereka kesehatan ya Tuhan Supaya mereka boleh Melaksanakan tugas-tugas Sebagai pendidik dengan baik Tidak hanya menurun alikan Ilmu-ilmu mereka boleh jadi teladan Jadi inspirasi Jadi Pastor Bagi murid-murid Yang engkau percayakan kepada mereka Biar dengan itu Mereka Sungguh-sungguh dapat menyiapkan Masa depan gereja Masa depan bangsa Dan negara kami Berikan mereka kesehatan Cukupkan semua yang mereka butuhkan Melalui Pemerintah bagi guru-guru Yang adalah abdi negara Dan melalui yayasan-yayasan Bagi guru-guru Yang mengabdikan diri melalui Lembaga Pendidikan Bidik Suasa Berikan kepada para pengurus Dan kemurahan hati dan kearifan Sehingga kebutuhan-kebutuhan dari ibu dan pak guru ini Boleh tercukupkan dengan baik Sehingga mereka boleh berkonsentrasi Untuk menjalankan Fungsi mereka sebagai pendidik Terima kasih Bapak Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat Renuan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada Sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Jangan lupa like